Cerita Banu seorang korban begal payudara di Ngagrik Sleman, Yogyakarta viral di jagad media sosial. Kisah tersebut menjadi viral antaran Banu merupakan seorang pria dengan rambut panjang. Dari kejadian yang ia alami, Banu mengingatkan bahwa pelecehan seksual tidak memandang gender dan umur. Peristiwa tersebut ia alami selesai pulang bekerja pada Rabu 13 Januari 2021, sekitar pukul 1 lewat 10 waktu Indonesia Barat saat melintasi Jalan Penteng Yogyakarta. Banu yang mengendarai sepeda motor dan berjaket tebal antaran kondisi hujan mengaku terkejut saat peristiwa tak mengenakan terjadi kepada dirinya. Sempat berusaha mengejar pelaku, namun Banu enggan mengambil resiko jika pelaku memiliki senjata tajam. Meski saat ini kondisi Banu baik-baik saja, pria berusia 30 tahun tersebut tidak membenarkan bila kejadian itu menimpa orang lain. Banu ingin mencari dan melaporkan pelaku pelecehan seksual terhadapnya. Kedati demikian, karena belum memiliki bukti dan saksi mata yang cukup, ia mengurungkan niatnya. Dilansir oleh Tribunews.com, Banu mengatakan saat itu memang tidak ada saksi mata, hanya terdapat CCTV yang tidak mengarah ke lokasi kejadian atau jalan yang dilalui oleh pelaku. Dari kejadian tersebut, Banu mengingatkan bahwa pelecehan seksual tidak mengenal gender dan umur. Ia berpesan agar semua orang, baik tua atau muda, pria dan wanita, agar tetap berhati-hati dimanapun berada. Sebab, pelaku pelecehan seksual ada dimana saja dan bisa menyerang siapapun kapan saja. Setelah cuitanya di Twitter menjadi viral, Banu menyadari banyak warganet yang mendapat perlakuan serupa dari pelaku pelecehan seksual. Sebelumnya diberitakan, kisah Banu yang diunggah dalam cuitanya di akun Twitter pribadinya Ad Banu Melody pada Rabu 13 Januari Dinihari viral di media sosial. Kisah yang diunggah dikomentari oleh lebih dari 2,9 ribu kali dan disukai oleh lebih dari 55 ribu kali warganet di Twitter. Dalam cuitanya, Ad Banu Melody mengaku menjadi korban begal payudara padahal ia adalah seorang pria. Kejadian tak menyenangkan itu ia alami selesai pulang kerja. Terima kasih telah menonton! Demikian Tribu News Update kali ini, nantikan informasi berikutnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!